Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih bersama kita di Antik Story di video kita kali ini kita mau mengajak teman-teman ya jalan-jalan melihat dan menikmati suasana taman berantas kota kediri yang lama ditutup ya ya gimana suasana lengkapnya ikuti video kita terus jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kita Matur Su setelah jembatan baru bantar ya teman-teman menyeberangi sungai berantas itu ini depan ini alun-alun kiri jalan ini masjid agung kota kediri dimulai dari sini ya kita mau mengajak teman-teman menikmati dan melihat suasana taman berantas kota kediri sambil mengajak jalan-jalan ya sambil mengajak jalan-jalan ya ini suasana jalan panglima besar Jendrasudirman kota kediri ini pusat kota kediri ya teman-teman kabarnya kabarnya taman berantas sudah dibuka ya dan beberapa taman-taman yang ada di kota kediri juga sudah dibuka kiri jalan ada Ramayana ya ini masih masuk jalan panglima besar Jendrasudirman kalau ke kanan ke jalan Patimora kalau lurus ke jalan roya tapi tidak boleh satu arah dari utara saja ini belok ke kiri ke jalan Yosudarso teman-teman ini jalan Yosudarso itu pecinan gitu ya atau pusat oleh-oleh kota kediri ini terutama yang disini itu mayoritas oleh-olehnya tahu atau tokan ini kelenteng ya Cohwekiong ini pusatnya sini ya ini masih banyak yang tutup karena masih pagi ya jam 6 lebih seperempat kita mau mengajak menikmati dan melihat suasana taman berantas yang kemarin sudah dibuka ya secara resmi dulu sebelum pandemi pewagi sekali sudah buka ini ya ini ada satu dua gitu ya sudah buka ya yang depan itu ya yang rame tahu takwa dan tahu pong po ini paling pagi juga kayaknya kita pernah po wagi-wagi sekali beli ya ini ya ya tahu takwa ya atau tahu khas kediri makanan khas kediri ya depan ini kita udah nyampe ya di jembatan lama kota kediri jembatan peninggalan Belanda ya terus sampingnya itu ada jembatan berawijaya terus bersebelan dan juga di bawah jembatan berawijaya itu ada taman berantas ini kayaknya sudah rame gitu ya yuk kita mau mengajak ke dalam ya kemarin sudah kita liput tapi di sisi luar ya nah ini mau mengajak ke sisi dalamnya ya begini ya teman-teman ada ini ya aplikasi peduli lindungi untuk masuk ke taman berantas dan di taman berantas ini banyak sekali burung merpati teman-teman atau burung daerah ya nah itu ada pakuponnya atau rumahnya ini bersebelahan dengan taman berantas ini langsung kali berantas ya atau sungai berantas ya cantik ya tamannya karena kita disini bisa melihat langsung jembatan berawijaya disini ada penunjuk larangan ini ya dilarang berenang di kawasan ini setelahnya kawasan sungai ya taman ini lama ditutup ya hampir 2 tahun ya 1 tahun setengahan kira-kira dan walaupun ditutup lama gitu tetap terjaga kebersihannya ya dan tertata gitu karena ya ada timnya sendiri ya atau pengelolaannya gitu nah ini terus ada toilet-toilet gitu ya terus banyak juga tempat-tempat sampah yuk kesini nah itu ada beberapa ibu-ibu olahraga nah itu depan itu ya yang bantaran sungai yang sisi barat itu kalau kalau sore hari banyak sekali buat tempat nongkrong-nongkrong gitu dan dominan disini ini ya tanaman pucuk merah teman-teman ini pas pucuknya keluar gitu ya jadi cowantik taman ini langsung lembus gitu ya ke sisi selatan sembatan Brawijaya teman-teman tamannya ditutup jam 6 sore ya tadi dibuka gitu jam 6 kalau nggak salah jam 6 sampai jam 6 sore ya saran ya kalau taman itu harusnya pagi gitu ya jadi enak udaranya nah ini disini kita bisa ngingok gitu ya langsung ke sungai Brantas ya hati-hati ya bagi yang anak-anak kecil gitu karena taman Brantas ada di pinggir sungai Brantas dikhawatirkan kalau ada yang bawah anak kecil itu nggak tahu bablas gitu teman-teman ya tetap diawasi ya nah ini bawahnya jembatan Brawijaya terus yang sisi selatan itu ada taman BMX-nya teman-teman nah ini masuk sini gitu ya masuk ke bawahnya jembatan Brawijaya ini langsung ke arena taman BMX taman Brantas Kota Kediri ya bisa menjadi sarana rekreasi ya dan tempat bertemunya masyarakat gitu ya bersosialisasi ini taman Brantas ini dibukanya masih dalam tarap uji coba ya ya juga karena masih dalam rangka pandemi covid jadi dibukanya masih sampai jam 6 sore kalau dulu sampai malam sampai ya kayaknya 24 jam dulu sebelum covid itu taman ini 24 jam bisa buat bermain skateboard gitu ya dan BMX arena ini sisi bawahnya jembatan Brawijaya lagi gitu ada kayak tempat buat pertunjukan apa-apa gimana gitu ya disiapkan gitu bawahnya ditata gitu ini langsung jembatan Brawijaya ini atasnya teman-teman nah terus ini ada meja-meja gitu yang disiapkan ya buat kongkol kongkol gitu ya santai ini ada masih arena skateboard dan taman bermain ini berlubang gitu ya teman-teman dan mungkin di kamera gak terlalu jelas tapi ya jelas lah dan di sepanjang pinggir-pinggir jalannya puffing ini ada disiapkan gini ya kursi-kursi gua duduk-duduk ya ada kayak gini ya lope-lope kayak bunga yang dibentuk kayak tanda hati gitu lope-lope pengunjung disini bisa santai-santai gitu ya sambil menikmati kalau disini sunset ya atau matahari terbenam ini sudah disiapkan lagi tempat buat duduk-duduk ya untuk yang deket-deket kota atau dari luar kota bisa kesini ya karena secara resmi sudah dibuka ya nggak saja jauh-jauh ya kayak gini suasana kayak gini juga ribet kalau keluar kota gitu kesini saja ke taman berantas sus Selamat menikmati. Icon kayak gini ya, ya kayak spot-spot foto gitu, Icon, Jembatan, Brai Jaya, dan Taman Berantas, Kota Kediri. Cukup. Cukup. Capek ya, terlihat juga luas. Ini kalau yang sisi barat ini langsung bersebelah dengan jalan Maijen Sungkono ya, jalan raya nasional ya. Sisi kanan ini. Ini jam 7 ya. Ya, kita pas kesini ya. Banyak sekali gitu antusias warga, terutama warga kota ya. Karena taman ini juga lama sekali ditutup. Ya, kalau disini kita sarankan pagi-pagi sekali gitu ya, atau sore gitu. Karena kalau siang pas cuacanya panas, ngedir gitu ya, mau panas. Tapi ya karena di pinggir sungai ya, anginnya silir-silir gitu, ya mungkin nggak terasa panas gitu. Nah, ini ada ibu-ibu. Foto-foto gitu, nggak ada yang pakai masker lebih. Ya, kalau mau kesini, parkirannya langsung ke utara, sisi utara Taman Berantas ya, teman-teman. Ya, cukup sekian ya, teman-teman. Vlog kita di Taman Berantas, Kota Gediri. Yuk, terus tetap jangan lupa untuk selalu bahagia, terus tetap jaga kesehatan, agar terus bisa jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur soon. Nah, ini di si utara Taman Berantas ya, atau area parkirnya. ... ... ...